Intro Halo, hai warga Fuji dan Fudansi, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu Nah oke, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang Omega First yang part 2 Nah jadi Omega First part 2 Jadi sebelumnya aku udah bikin video ya Jadi itu udah jelasin juga tentang sejarah Omega First dan lain sebagainya Nah oke, jadi di video part 2 ini aku bakalan ngebahas Omega First yang lebih mendalam lagi Jadi pokoknya banyak banget kalau ngomongin soal Omega First ini Memang pembahasannya itu luas ya Jadi ini seputar dunia BL Udah pasti ini Omega First tentang seputar dunia BL atau Boy Slope Nah oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan Ini dia Omega First Apa itu Omega First? Nah udah gak asing lagi ya Dunia perbeelan Pengertian Nah jadi Omega First adalah universe atau dunia di mana terdapat hilarki kehidupan Yang dibagi menjadi 3 subgender yaitu Alpha, Beta, dan Omega Dalam First ini gender utama seperti laki-laki atau perempuan tidak menentukan kehidupan Jadi maksud laki-laki di sini di dunia Omega First itu Boy Slope Kalau untuk perempuan itu di dunia Yuri atau Girl Slope Nah kita berfokus kepada dunia perbeelan atau Boy Slope Oke, next ABO atau Omega First Nah jadi ini untuk Omega First ini terbagi menjadi 3 ya Alpha, Beta, dan Omega Nah jadi Alpha adalah subgender dengan hirarki tertinggi dalam Omega First Memiliki sisi dominan dan identik dengan maskulinitas Nah jadi di sini Alpha terbagi menjadi 2 yaitu Alpha Dominan dan Alpha Recessive Nah jadi Alpha Dominan adalah subgender yang menempati hirarki tertinggi Mereka memiliki kekuatan yang bisa membuat Omega, Beta, dan bahkan Alpha Recessive Tunduk pada perintahnya dan memiliki aura yang kuat serta keunggulan secara fisik dan kecerdasan Sedangkan Alpha Recessive adalah subgender ini memiliki kemampuan seperti Alpha Dominan Namun secara kekuatan berada di bawah Alpha Dominan Nah jadi kayak gitu Oke next itu Beta Beta adalah subgender yang dianggap mirip dengan manusia biasa yang normal Beta juga tidak dapat mencium feromon Umumnya male beta akan menikahi female beta Nah jadi maksud male beta di sini beta laki-laki biasanya menikahi beta perempuan Yang ketiga yaitu Omega Nah jadi Omega adalah subgender yang menempati kudukan paling rendah, paling lemah Dikambarkan dengan seorang dengan tubuh ramping Dengan pinggul lebar, wajah cantik, serta kulit yang halus Serta dapat mengandung karena mereka memiliki rahim Nah jadi Omega terbagi menjadi dua yaitu Omega Dominan dan Omega Resesive Nah jadi Omega Dominan itu Omega yang memiliki peromon yang lebih pekat, memiliki peluang kehamilan lebih besar Sedangkan Omega Resesive itu berbeda dengan Omega Dominan Omega Resesive sering dianggap sebagai seorang yang cat-cat Mereka memiliki peromon yang lebih rendah atau lebih lemah Omega Resesive tidak memiliki siklus yang konsisten Peluang kehamilan sangat kecil Nah jadi Alpha sama Omega ini masing-masing terbagi menjadi dua ya Sama-sama ada sisi Dominan dan Resesive Jadi mereka kalau untuk yang Resesive itu di bawah dari pada Dominan Jadi kalau Dominan itu pasti lebih tinggi Artinya walaupun Omega kedudukannya paling rendah, paling bawah Tapi dia memiliki klas tersendiri yaitu Omega Dominan dan Omega Resesive Alpha juga sama Nah jadi kayak gitu Next-nya ini dia Istilah dalam dunia Omega Force Jadi dalam dunia Omega Force ini memiliki istilah yang ini banyak banget Ada 17 semua Ini aku search by Google Aku dapat nomor dari sini dari Google Ini udah aku rinci Udah aku ringkas supaya lebih mudah dipahami Next Ini dia Jadi hal yang perlu diketahui Pengertian Nah jadi ini sumber dari google.com Next Nah jadi Omega Force atau ABO Di dunia Omega Force setiap sub-gender mengalami suatu siklus fisik Atau mental alami bawaan Istilah ini sering terjadi dan tidak bisa dikendalikan Baik pada Alpha, Beta, dan Omega Berikut istilah-istilahnya Nah kalian udah pasti tau lah yang sering nonton Yang pertama yaitu Peromon Yang kedua yaitu Late Bloomer Yang ketiga itu Scan Yang keempat itu Root Yang kelima itu Head Yang keenam itu Suppressant Yang ketujuh itu Scan Blocker Yang ketujuh itu Soul Bone atau Faith Fair Yang kesembilan itu Pairing Yang kesepuluh Scan Ting Yang kesebelas Med Yang kedua belas Metting Yang ketiga belas Marking Yang keempat belas Bonding Yang kelima belas Knot Yang ke enam belas Knoting Dan yang ke tujuh belas itu Ending Met Nah oke seperti apa penjelasannya Mari kita masuk Pengertian Nah jadi Feromon adalah Aroma khusus yang dikeluarkan oleh Alpha atau Omega Dari dalam tubuh secara alami Nah jadi ini mereka Yang namanya Feromon itu Aroma Aroma yang dikeluarkan dalam tubuh Baik Beta Atau Omega Itu dikeluarkan secara alami Nah Late Bloomer Late Bloomer adalah keadaan Dimana manusia mengalami ketelambatan Mengenai jenisnya Jadi Maksud dari jenis yang itu Maksud dari jenis Yaitu jenis Alpha Beta Atau Omega Biasanya diketahui ketika Sudah masuk usia 12 sampai 17 tahun Penderita Late Bloomer Ini menganggap D-nya sebagai Beta Karena tidak ada tanda-tanda Alpha atau Omega Dalam tubuhnya Nah jadi Setiap Jenis Jenis orang Di dalam dunia Omega Force Yang belum Mengetahui apakah dia Beta atau Omega Dia menempatkan Apakah Alpha atau Omega Dia menempatkan diri Ke posisi Beta Nah seperti itu Jadi Late artinya terlambat Nah seperti diketahui Jadi Late itu Mengalami keterlambatan Mengenai jenis Jenis dari Apakah dia seorang Beta Alpha atau Omega Tiga itu skin Skin adalah aroma Yang dihasilkan Alpha atau Omega Biasanya aroma maskulin Dari Alpha Dan wangi buah Serta rasa manis Dari Omega Root Root adalah Masa birahi Atau bereproduksi Untuk Alpha Berlangsung dari Satu hingga Empat hari Nah ini Terjadi dalam Beberapa bulan Sekali ya Itu tidak terjadi Setiap hari Jadi misalnya Empat bulan Terjadi berapa kali Nah seperti itu Jadi tidak sering terjadi Itu namanya root Saat root seperti ini Maka peromon Dari seorang Alpha Akan semakin Menguat Dan itu bisa Menyebabkan efek Kepada seorang Omega Nah jadi itu root Dialami oleh Seorang Alpha Hate Hate adalah Masa kesiapan Atau masa subur Bagi Omega Dimana para Omega Siap untuk dibuahi Aroma Peromon Omega Cenderung menguat Nah Berlangsung selama Tiga Hingga tujuh hari Nah selain hate Selain itu Hate juga dapat muncul Atau dapat dibangkitkan Karena pengaruh Feromon Alpha Yang kuat Misalnya pada saat Alpha sedang Mengalami root Atau saat Omega Terangsang Akan sebuah sentuhan Nah jadi Kalau root Dan hate ini bertemu Nah itu bisa Membangkitkan Feromon yang lebih kuat Nah seperti itu Next Supresan Nah jadi Supresan adalah Obat penenang Bekerja sebagai Pemlokil aroma Atau menekan Wangi feromon Dan penekan Berahi pada Saat root Atau hate Nah umumnya Berupa pil Atau obat Cuntik Pada apa Supresan secara Spesifik dapat Mengurangi Tindakan agresif Sedangkan pada Omega Supresan bertindak Mengurangi Intensitas panas Nah Nah itu Next itu tujuh Scan blocker Scan blocker Adalah sebagai Penutup Peromon Dan membuatnya Seperti beta Bentuknya seperti Dodoran Tapi tidak terlalu Efektif ketika Mendekati Masa root Atau hate Nah jadi Kalau dia Sedang Mengalami Dodoran Jadi untuk Scan blocker Ini terlalu Fungsi Nah ini terjadi Pada Omega Dan Alpha Fungsi untuk Menekan Peromon mereka Agar tidak tercium Nah jadi Solbon Atau Fedfer Nah jadi Solbon Atau Fedfer Adalah Sepasang Alpha Dan Omega Yang sudah Diktirikan Untuk bersama Jadi Sekecil Apapun Peromon Yang dikeluarkan Oleh Omega Apabila tercium Oleh Fedfer Atau Solbonnya Akan memberikan Efek luar biasa Jadi Maksud Solbon Ini pasangan Jadi Pasangan Antara Alpha Dan Omega Nah itu Mereka Masing-masing Menjadi pasangan Next itu Pairing Pairing itu Jadi hak milik Nah yaitu Ketika Alpha Beta Dan Omega Sudah Seling Bertemu Dan Menjalin Hubungan Dengan Med Namun Belum Melakukan Knoting Khusus Alpha Dan Omega Nah jadi Knoting Sekarang Kita masuk Ke penelitian Knoting 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 Knarians Kn делать Knidamente Kn intéressant Knoting Kn persistence Knhusus Kn clients KnSuper Knife Kn Eating Knожалуйста Knoff Knife 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 Knope Knife 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 menggunakan pheromon. Biasanya dilakukan untuk penegasan atau tanda kepemilikan sementara jika belum sampai di tahap untuk marking. Nah, jadi ini skenting ini itu sebuah tanda, tapi ini hanya kepemilikan sementara, artinya sementara itu tidak permanen, artinya bisa hilang sewaktu-waktu. Nah, yang ke tiga belas itu marking. Marking adalah kegiatan menandai seorang alpha atau omega secara keseluruhan dengan menggigit bagian belakang leher, di mana letak kelenjar aroma berada. Proses marking harus dihasilkan perasaan yang mutual agar tanda yang dihasilkan di cipta dengan sempurna. Nah, artinya seseorang yang akan memarking pasangannya itu, artinya mereka akan hidup bersama, jadi itu sudah menjadi aturan bahwa memang dia akan ke tahap lebih serius atau bersama selamanya dia memarking, artinya itu lebih tahap yang minta dihalalin, gitulah pokoknya, marking. Jadi ini tahap lebih serius, artinya tahap marking ini harus permanen. Kalau dia memang mengincar satu omega, jadi dia akan bersama selamanya kepada pasangan tersebut. Nah, itu artinya marking, itu sudah permanen, artinya sudah perasaan yang mutual atau mutlak. Yang ke tiga belas itu med. Med tercita saat alpha menginggit tengkuk layar omega atau beta. Pairing. Nah, pairing ketika alpha berhubungan badan dengan omega atau beta. Omega yang sudah memiliki med tidak bisa berhubungan seks dengan orang lain. Tubuhnya akan menolak bahkan kesegitan. Nah, ini kalau dia sudah di-med, katanya dia tidak bisa berhubungan dengan omega atau alpha lain. Nah, itu sudah ditandai. Karena memang sudah melalui proses knot, scanning, marking. Yang keempat itu med. Nah, jadi itu. Next. Nah, yang kelima belas itu meting. Jadi, beda. Jadi, med itu beda dengan meting. Meting yaitu berhubungan seksual, bersenggama, dan kawan. Itu adanya meting. Ini pada dunia omega force. Jadi, kalau untuk dunia hewan itu juga sama. Nah, berhubung kita bahas tentang BL. Jadi, ini tentang omega force, alpha, beta, dan omega berlaku untuk poistop ataupun yuri. Nah, yang ke-16 itu bonding. Bonding yaitu penyatuan alpha dan omega dengan perasaan yang mutual. Sekaligus menendai dengan gigitan berat tengkuk. Jika sudah terjadi bonding, maka omega hanya akan merespon satu alpha seumur hidupnya. Nah, artinya kalau sudah di-bonding ini memang sudah terlalu jauh. Memang bukan terlalu jauh sih, memang sudah hubungan yang sangat jauh. Artinya memang hubungan yang serius. Artinya memang dia akan merespon satu orang dalam hidupnya. Itu pasangan dia sendiri. Ovet fair itu artinya pasangan. Nah, ini bonding itu di atas meeting lagi. Itu bonding. Yang ke-17 itu ending mate. Ending mate adalah melepas atau memutuskan hubungan alpha dengan omega maupun alpha dengan beta. Hal ini terjadi karena suatu alasan yang membuat mereka harus berpisah. Setelah terpisah, keduanya harus menemukan pasangan barunya. Jika tidak, maka mereka akan sangat tersiksa karena memilihkan mate-nya yang sudah terputus. Dan kemungkinan terburuk adalah kematian. Nah, jadi ini ending mate ini yang paling serius lah dari semua pembahasan yang ke-17. Karena namanya ending artinya berakhir. Nah, jadi setiap pasangan ini dari alpha maupun beta ataupun dengan omega. Jadi ini mereka jika sudah putus hubungan, maka itu harus segera mencari pasangan lain. Kalaupun tidak dapat, maka mungkin mereka, guna terburuk mereka akan mengalami kematian. Nah, jadi dari masing-masing alpha harus menemukan pasangannya atau paper-nya. Jadi omega juga harus menemukan paper-nya atau pasangan untuk betanya juga sama. Nah, jadi semua tahapan dari 1 sampai 15 ini saling berhubungan. Nah, jadi ending yang paling parah bagian ending mate. Nah, jadi seperti itu. Ini pembahasan linci ya. Nah, jadi banyak banget aku baca komen-komen di komik, komik-komik online. Memang banyak yang belum paham tentang Oping Gapos, kayak Meeting, Head, terus Peromon. Jadi banyak banget yang belum paham. Nah, jadi sengaja aku buat video ini biar kita sama-sama saling belajar dan saling berbagi informasi. Oke, next. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian Farah Pujusi dan Pudansi tentang pembahasan ini? Nah, jadi tulis di kolom komentar. Nah, jadi ini untuk part 2 ini lumayan ya. Tidak sepanjang untuk pembahasan yang part pertama. Nah, tapi disini udah jelas sekali ya untuk pembahasannya. Jadi yang ke-17 itu memang sering dipakai dalam dunia Omega Force. Baik itu di Yuri ataupun di Boyslog. Itu memang udah ada, tapi kita bahas tentang Boyslog disini. Nah, oke ya sekian ya pembahasan aku di video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, segitu aja pembahasannya. Ditunggu next video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax